yo halo sahabat kaze sekalian selamat datang kembali di silverkaze channel segmen tell the story of seal online atau biasa disingkat oleh kaze yaitu TTS seal online ya mungkin sekarang ini udah berapa lama kaze gak main lagi seal online blood of destiny pasca ini ya apa namanya kena band dari game master dengan alasan yang menurut kaze itu enggak masuk akal karakter yang jelas-jelas diem tahu-taunya bisa online lagi gitu kan terus item-itemnya kaze itu di thread ke orang lain itu aneh juga gitu kan ya sampai kemarin ada yang bilang juga kok di video sebelumnya Bang abang kayak nahan marah ya gimana nggak marah nggak kesel gitu loh oke lah kalau memang cuman hilangnya segitu doang menurut kalian tapi di belakang karakter itu untuk mendapatkan semua segel yang ada pada karakter itu itu kaze menghabiskan waktu hampir setahun penuh gunta ganti karakter level kecil mulai dari event quest ice crystal terus farmingan apa quest service itu semuanya kaze ulang lebih dari lima karakter sampai bener-bener mentok si karakter tuh seret nggak keluar lagi item-item kayak atv di steel plate dan kawan-kawannya itu sampai bener-bener monster tuh udah keluarnya jarang banget akhirnya kasih ngumpulin semua sampai lima karakter itu habisnya total lebih dari 8 bulan malah mungkin sampai 10 bulan kemudian karena prosesnya lama dan disana itu nggak ada sesuatu yang menjadi informasi dan mungkin boring juga kalau dijadiin sebuah konten akhirnya kaze mulai semuanya setelah komputer yang kaze beli untuk seal online ini lengkap jadi farmingnya di warnet kemudian dilanjutkan ketika komputer ini lengkap kita mulai berkenalan dengan karakter lama punya kaze yaitu yang bernik silver kaze itu yang jadi gunner dan disitulah sobat kaze yang nonton segment tell the story of seal online ini mulai kenal dengan karakternya kaze sebagai gunner di situ kaze mulai lagi dari level 100 dan itu nggak mulai dari level kecil karena memang karakter silver kaze ini udah ada di seal BOD server duran itu levelnya terakhir dimainin adalah 121 dan kemudian kaze baru mainin lagi setelah kaze mulai aktif di channel YouTube ini jadi buat kalian yang sebenernya bingung gitu kaze kok mulai mainnya nggak dari level 0 gitu kan ya memang karakternya udah ada gitu oke kalau gitu tanpa berpanjang lebar untuk sesi curhatnya mungkin dilanjutkan nanti karena lebih baiknya kita akan lanjut ke gamenya saja let's go ya kan kita sudah masuk ke dalam ininya kita play dulu gamenya ya kan kita tungguin dan oke udah kita tungguin sampai gamenya berhasil di play dan selamat datang di game lain ya kaze nggak akan bermain di game online bad of destiny nya dulu tentunya tapi kaze bakal bermain di game ini karena sebenernya gimana ya kaze nggak gitu gampang move on dari sesuatu masalah yang jadi masalah itu doang yang hilang itu bukan cuman sejuta dua juta mungkin ya kan terus nyarinya juga nggak cuman sebulan dua bulan tapi berbulan bulan dan untuk play lagi kesana itu kaze memang membutuhkan banyak sekali waktu untuk prepare semuanya lagi dimana kaze harus minimal beli full equip untuk karakternya kaze minimal bisa farming di candy dulu dan terus terang aja kaze bikin karakter level kecil lagi mulai lagi dari nol karena jenuh hari Rabu ini kan memang jadwalnya untuk seal online blade of destiny ya kan jadi kaze lebih utamakan main game seal online bwod ya cuman karena nggak mau masuk ke dalam game nya bisa dibilang agak sedikit empat gitu ya dengan pernyataan game waktu kemarin ya sudah main game lain tapi masih ada suasana seal online nya ya nggak percaya kan ya lihat aja kita bakal mulai main emm mana sih emm nah jadi emm jadi emm kaze meskipun udah keluar dari game seal online berhenti vakum untuk beberapa saat dari karakter utama kaze tetep gak bisa meninggalkan yang namanya stay di game seal online meskipun jauh dari gameplay nya gitu tapi tetep aja ini soundtrack dari seal online oke jadi yaudahlah kita akan mainkan saja kita mulai nah kita play saja ya kok gak enak sih kaze itu paling gak suka modenya begini nah eh kita mainkan saja memang gak bisa lepas dari game seal online memang bener-bener gak bisa jadi gimana caranya kaze melampiaskan nya itu ya tetep ada di dalam seal online meskipun tidak di seal nya game ini persis banget kayak auto jam ya 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 ini lagu aja kalau kalian nanya bang ini lagunya apa sih ini judulnya seal the love ini bisa dibilang dulu tuh ada di trailernya seal online ini seal online yang korea punya terus di Indonesia juga kaze pertama nemuin lagu ini itu di CD buku seal online guidebooknya jadi kaze waktu itu punya sempat punya buku seal online guidebooknya dan di dalamnya ada CD nya nih CD nya ini ada satu client patch untuk seal indo waktu itu dari situ kaze lihat ada trailernya lagunya lagu ini ya begitulah ini ada yang hard nya jadi kita main juga yang hard nya aja let's see selamat menikmati buat yang penasaran ya tadi kan kelihatan loh ini memang bukan bukan lagu baru jadi ada beberapa gambaran supaya kalian bisa ingatlah ini lagunya ada di mana sih ya ini gambarannya dan kita kembali lagi ke sini tapi emang bener sih kalau memang itu ulah kita cheater gitu aja yakin ini tuh pasti yang jadi cheaternya orang Indonesia karena yang tahu harganya paling bagus di seal online itu pasti dari orang Indonesia itu sendiri ya kan ya udah kasih gak akan berlama-lama di dalam game ini karena mungkin kalian pasti apaan nih thumbnailnya judulnya seal online tapi mainnya bukan seal online ya whatever lah Kaze gak terlalu peduliin tuh gitu kita akan langsung masuk ke sesi baca komentar yang pasti kemarin itu Kaze dapat beberapa hal yang mengejutkan tentang seal online yang Kaze dapat ternyata banyak banget ya yaudah lah kita langsung lihat aja apa aja sih yang terjadi setelah video tentang karakter Kaze yang dibandet oleh game ini kita akan bacain komentarnya satu-satu oke nah banyak banget yang berkomentar yang pertama ini Zempov gamenya game maksudnya gamemasternya minta di wipe emangnya gamenya minta di wipe ya emang seharusnya gitu sih karena mungkin Blade of Destiny ini sendiri menganggap security keamanan untuk gamenya udah paling aman tapi ternyata tembus juga ya kan namanya game jadul pasti lebih rentan ya itu pendapat Kaze oke kemarin cek forum juga banyak orang yang memuja-muja game di treat tapi bohong jelas karena buktinya ada beberapa komentar yang masuk ke videonya Kaze ternyata di seal BOD ini banyak banget yang ke Bnet dan gak jelas gitu loh kan kasian banget oke terus ada atas nama bim-bim login di warnet kali bro ada kelogger maybe di PC warnetnya enggak kebetulan kaze memang lagi loginnya di rumah dan enggak pernah main lagi di warnet karena kaze sendiri udah punya komputer sendiri enggak mungkin kan kaze masang keylogger di dalam PC kaze sendiri gitu buat apa terus siapa juga yang mau ngambil kayak gitu sih terus ada Robi Yuda wah gara-gara ini Bang orang-orang pada pensi semangat Bang ya terima kasih untuk Bang Robi Kang Robi Yuda kasih penasaran sih sama kata Kang Robi ini waktu kemarin baca terus kaze juga sempet komentar juga ke Kang Robi Yudanya asli untung banget belum pernah spend uang kesini memang kasih belum pernah spend uang sama sekali untuk ke game ini untuk beli RPS juga nggak pernah jadi nyari segel tuh bener-bener sendirian dari karakter level-level kecil dikumpulin terus kaze buat belanja ini itu semuanya pakai segel dan itu nggak pernah keluar sama sekali oke terus cara cari segel gimana itu Kang jualan item quest itu ini dari Kang Anto uang jadi Kang Anto nonton dulu aja dari awal tadi kasih udah bilang macam-macam Kang jual item quest bisa bikin ransuk dijual ke player bisa nambil dari gamenya sendiri juga bisa yaitu kalau dari gamenya ini kaze itu yur nyari barang quest quest-quest ini kayak quest selfish ice crystal yang kayak gitu-gitu kumpulin sambil nyari ruby atau apa apapun itulah nanti kaze jual-jualin nah si item gamenya ini targetnya bukan untuk kumpulin fame jadi kalau buat kaze dari level kecil beginner atau tanpa reputasi sampai ke fooder itu masih dianggap enteng buat kaze karena kaze nyari buat ini selama ini itu ya sendirian gitu muter-muter nyari di Koebu Selatan nyari ATV terus nyari steel plate udah gitu masih juga nyari yang terakhir di Sikara nyari SSE semuanya dicari di tempat yang memang kaze udah khususkan untuk itu jadi Kang Anto kalau misalnya mau tahu caranya gimana ya begitu doang kaze nggak melakukan hal-hal yang yang lain lagi serius itu mendapatnya kaze total tuh bisa 3-4 B tanpa dungeon tapi memang lebih lama terus kalau misalnya mau dungeon percuma level segitu mana ada yang mau nerima terus kalaupun ada level gede 271 ekwipnya kaze nggak punya nggak minjem itu bukan solusi yang tepat loh karena kalau kaze minjem kemarin halnya barang yang minjem aja begitu kejadian band itu kasih nggak bisa balikin sama sekali punya deri terus pada ada barang punya teman kaze juga yang di Jepang itu pun kena nggak bisa balikin jadi minjem itu bukan solusi justru malah nambahin perkara ya ya sudah lah deh silahkan berjuang sendiri dan tentunya kalau buat main kayak gini capek banget terus terang capek main untuk fun jadi emosi emosi itu sebenarnya bukan karena ini ya tiap game tuh pasti ada resikonya masing-masing cuman yang bikin emosi itu alasan game-nya nggak logis kok bisa karakter nggak online itu dibilang online katanya ngeklik sesuatu yang berhubungan ke spam email padahal kan ini nggak pernah ngeklik spam email dan juga nggak pernah eh klik pricing web juga nggak pernah aneh kalau misalnya ngeback kena hack juga oke kalau gitu ada teh Dinda Nur lanjutkan saja aku juga habis hilang total 16 B gara-gara di hack oke ini juga kasih sempet nanya tanya-tanya sampai bawah wah dan dibalas mungkin teh Dinda nya juga kesel juga ini ya kan ini nggak logis juga sih tapi bersyukur teh Dinda ini dibantu sama temen-temen game apa guildnya mereka ya untuk bantu tracknya barang satu-satu karena yang hilang juga ada AHW Magic XK plus 12 ini yang kelihatan nih nih ya ini kelihatan nih Iya AHW Magic XK plus 12 kemarin KZ hilang yang AHW Damage plus 12 aja eh pusing gitu ini untungnya temen-temennya kompak gitu kan sayangnya KZ cuma solo player disini ya ya sudah lah thank you udah berkomentar kemudian ada govrit nainggolan gua juga di band total kerugian bisa 20 juta dan wajar kan kenapa KZ sampai bener-bener tahu gitu loh selain KZ ngalamin yang kayak gini ya banyak orang lain yang kena band di Shield Blade of Destiny makanya waktu episode 48 kemarin nulisnya tuh Shield Band of Destiny saking apa ya di saking keselnya gila kesel banget keselnya tuh ternyata banyak banget yang ke band dan alasannya rata-rata nggak jelas ini kalau baca punya nenggolan ya tiba-tiba aja gitu di band nggak bisa login kirim tiket nggak dibalas terus full equip semua ada di satu ID terus disini ada pernyataan terakhir game master tanya mengenai email segel yang gua terima gua bales terima bantuan dari teman support support main seal sampai sekarang belum dibalas lagi berarti GM tuh sebenarnya gimana ya apakah kita ngirimin barang atau ngirimin segel ke ID lain itu bisa bisa aja yang terima ini kena band dengan alasan yang konyol gitu kita ngirim tuh terus kita salah kirim kan nggak mungkin juga gitu loh oh my god ya sudah lah mantap bener-bener mantap gitu gila kita lanjutin ke yang berikutnya yang berikut juga sama aja ini pas kemarin terbilang eh apa ya nah masih ada teh di indah nur juga aku malah nggak dapat kompensasi jadi pada episode yang berikutnya itu pas episode 48 kasih bilang bahwa karakter ini udah balik memang udah balik itu pulang dari unbannednya game master kasih tuh dapat kompensasi emang sakial yang waktu itu yang kasih pernah bikin videonya yang ini ya kan eh di atas ada yang beli 900 juta segel dari subscriber ya itu dibalikin tuh sakialnya terus kitsune yang punya dairy itu dipulangin juga terus game master tuh ngasih kompensasi 2,5 B dari total kehilangan yang punya kajik AHW terus nada laki desa TBS terus segel 4,5 B sobat kajik bisa hitung sendiri hilangnya berapa kalau itu dirupiahkan karena kalau dibilang kajik ini nggak tahu ini eh pertanyaan mengenai berapa sih harga 100 juta segel itu meskipun kajik nggak punya subscriber ratusan ribu tapi kajik tahu kok jumlah orang yang nanya ke kajik itu berapa harga 100 juta segel per rupiah gitu kan di rupiah itu berapa kajik tahu jadi makanya jadi kajik update harga-harga tersebut tapi kajik nggak pernah beli segel dalam rupiah nah cuman itu cukup gitu kajik tahu gitu harganya berapa terus si harga kisaran item kalau dirupiahkan berapa jadi kajik tahu trade-nya kayak gimana itu kajik tahu meskipun kajik terus terang aja nggak pernah sama sekali menggunakan yang namanya RMT atau Real Money Trading oke kan jauh-jauh lah yang kayak gitu buat apa juga gitu teman-teman pasti ngerugiin juga terus ada dari Kang Imam Muzakir turut prihatin bang sama seperti teman saya kejadiannya yaudah ini memang parah keadaan sih jadi Kang Imam, Teh Dinda dan lain sebagainya ya siapapun mereka yang sudah berkomentar di YouTube channel ini semuanya rata-rata bilang banyak karakter yang keband terus Game Master juga kemarin itu sampai bilang banyaknya laporan ini itu sebenarnya bukan itu kalau misalnya kajik punya hak untuk bicara gitu ke Game Master nya kak kajik cuma pengen bilang ya Game Master lu juga harusnya sadar dong dengan keadaan ini kenapa sih bisa kayak gini terus kenapa Game Master-Game Master tuh main hajar aja benet gitu loh kenapa nggak ditanya dulu yang laporan ini tuh seperti apa kok main di sikat aja semuanya dihilangin gitu kan konyol gitu loh yaudah sih intinya sih sebegitu aja gitu loh kayaknya untuk baca komentarnya begini dulu terus untuk yang semua pertanyaan tentang gimana itu karakternya terus ada lagi yang bilang apa namanya baru ilang segitu doang ya kalau misalnya yang punya duit banyak terus tinggal spend duit lagi di RPS ya mungkin yang kayak gini sepele gitu kan paling ilang cuma 2-3 juta tapi buat kajiknya duit segitu tuh nyarinya juga setengah mati bro dengan dipikir gampang gitu loh kayaknya aja kajik kan kemarin senang gitu dengan wah dengan happy gini 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 itu supaya apa kajik tuh mencari komunitas supaya kalian yang ada disini tuh seneng gitu loh dengan apa yang kajik bawakan kajik nggak perlu bikin konten yang apa namanya wah gitu loh bikin tutorial belum pasti tapi nanti suatu saat ini akan bertahap kajik kemarin sempet bilang bakal bikin perjalanan 4 hero terus episode 1 episode 2 semuanya itu pasti akan kajik jalanin dan tentunya untuk tutorial juga pasti akan kajik kerjakan cuman waktunya sekarang ini bukan waktu yang tepat gitu loh jadi tungguin aja kajik bakal kayak gimana ya kan oke jadi sepertinya untuk tell the story of shield online ke 49 mungkin ya kagaran ya segini dululah dan ini di luar ekspektasi kalian mungkin yang udah melihat thumbnailnya ya tapi sebenernya nggak terlalu peduli kalian mau bicara apa nantinya mana ada game shield online kayak gitu mainnya memang ini bukan game nya cuman kajik udah berusaha menyampaikan kepada kalian di awal ya rasanya gimana ya nggak terlalu kan gitu loh gilang segitu tuh bukan sesuatu yang kecil terus terang ini bukan game pertama kajik juga yang ngalamin seperti ini dulu kajik juga pernah ngalamin kayak gini di game lain uring-uring aja tetep sama lebih dari 2 minggu malah akhirnya kajik gak main lagi itu game gitu toh udah gak ada benefit disana kajik juga gak terlalu seneng dengan gamenya gitu beda dengan shield online dan satu game lagi yaitu audisian iodance mau kondisinya kayak gimana lebih baik kajik kalau misalnya ada apa-apa ngobrol ngobrol dengan kalian aja gini kayak sekarang shield online gini kan ada masalah seperti ini ya ngobrolnya disini gitu langsung gitu tapi kalau buat game yang kemarin begitu belum id ada barang yang hilang ya udah selamat tinggal pada barangnya dan akhirnya terakhirnya kajik ini mengucapkan juga selamat tinggal pada gamenya uninstall beres tapi kalau untuk shield online terus untuk iodance kajik gak akan berhenti untuk main gitu yang ada kajik akan terus main caranya untuk terus ada di dalam game ini mungkin bakal berbeda dari player lain dimana kalau rata-rata gamers pasti bakal terus mengupayakan stay di dalam gameplaynya cuman kalau kajik bisa mencoba hal yang lain dimasukkan ke dalam gamenya mulai dari cosplaynya mulai dari ya kayak tadi ini kan gamenya game os ya osu itu ada beberapa macam permainan salah satunya bentuknya kayak auto jam tadi dan disitu ada kebetulan lagu time song nya dari shield online yaitu shield the love tadi kajik bener-bener gak bisa ninggalin game ini gitu karena terus terang aja game ini tuh udah ngasih banyak banget kajik jalan untuk hidup banyak banget serius banyak banget waktu di shield indo dulu kajik itu punya kenalan yang bukan orang-orang biasa sampai kajik bisa sekolah ini itu dan lain sebagainya semuanya dari shield online ini juga salah satunya ya terus komputer ini yang sekarang dipakai ini ini pun dapat hasil dari sobat kajik juga yang kalau kajik tebak bukan asal tebak ya itu asalnya dari pemain shield online karena yang paling aktif untuk channel ini itu adalah penonton dari shield online dan audition iodance dan konten kajik yang lainnya itu rata-rata merangkak dari nol dan rata-rata penonton itu paling banyak 2 digit ya paling 50 atau enggak 80 orang udah maksimal sedangkan untuk shield online ataupun audition iodance gitu rata-rata penonton di satu video itu mulai dari 100 sampai 5000 viewers di channel ini ya jadi kajik sudah pasti menebak bahwa yang ngasih donasi ke link saweria.com nya punya kajik itu adalah anak shield online atau mungkin anak dari player nya audition iodance hanya itu aja gitu loh tembakan kajik kajik bisa pindah ke kontrakan ini juga itu sama jadi ya sudah tidak ada yang ditutupi karena waktu kemarin memang ada seseorang dia kirim ke link saweria.com punya kajik totalnya lumayan gede dan dia tahu kondisinya komputer kajik ini lagi tidak baik akhirnya dia ngasih jumlah yang luar biasa lumayan gede pokoknya kajik bisa pindah ke dalam ini aja ke kontrakan yang sekarang aja punya studio sendiri dan permintaannya dia itu tolong tidak di publikasikan dan yang dia minta bang kajik saya nitip ya untuk kontensil online ini dijalankan terus karena saya seneng pembawaannya bang kajik kajik gak gak habis pikir gitu ada orang yang yang seneng padahal konten sil ini tuh gak ada apa-apanya dibandingkan youtuber-youtuber lain yang bahas tentang sil online dan kajik gak nyangka gitu ada satu orang yang bener-bener nih saya kasih oke jadi amanat dan kajik sekarang sebisa mungkin setiap minggu itu ada satu video video tentang sil online minimal untuk mengindahkan permintaannya karena dia udah ngasih banyak buat kajik terus masa kajiknya gak ngebales gitu kan ya mungkin itu aja daripada panjang lebar daripada panjang lebar nanti kalian nonton waduh bosen bang cuma nontonin lu bacot doang gitu kan ya sudah kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar terus juga ada sih kemarin yang ngirim ke instagram dan cukup akhirnya mengganggu pikiran kajik yaitu adalah mungkin abang kalau mau rame banyakin aja giveaway untuk giveaway kayaknya gak akan ngasih giveaway yang aneh-aneh ngapain juga kalau misalnya channel ini terus-terusan ngasih giveaway yang ada nanti subscribernya kasih itu cuma datang kesini kalau ada giveaway nya doang gak mau nonton kajiknya gak mau nonton kontennya kasih yang penting lu komentar di bawah sampai spam gitu kan cuma untuk dapetin yang namanya giveaway gratisan tapi caranya copy paste sampai banyak aduh enggak jadi kalau ada yang nanya buat giveaway kayaknya kajik gak akan sering-sering ngasih giveaway kalau pun ada giveaway itu akan ada momen dan waktu tertentu aja untuk giveaway jadi kajik gak akan setiap waktu bakal giveaway apalagi sampai giveaway bentuknya rps gitu itu mungkin peluangnya kecil banget jadi jangan sampai ada yang nanya kayak gitu karena memang kajik tidak menunjukkan channel ini khusus untuk giveaway doang oke jadi sekian untuk obrolan tell the story of seal online kali ini tungguin aja mudah-mudahan sih kalau gak ada halangan sabtu besok udah mulai bener-bener main ini di dalam gameplaynya seal online lagi bahas lagi tentang seal online ya mudah-mudahan aja udah kuat gitu ya menerima kenyataan dan pahitnya perkataan game master yang ada di seal online blade of twisting ini oke jadi tetap dukung channel ini mampir aja ke sini mampir aja ke sini kalian mau subscribe mau enggak juga seserah yang pasti setiap komentar kalian disini kajik pasti akan selalu baca dan ini membuktikan kalian juga care banget ke kajik gitu ya thank you banget udah mampir ke channel seal parkasi sampai ketemu lagi di bahasan seal online berikutnya dalam tell the story of seal online akhir kata kajik ucapkan sambur hasil minasan dan kita bertemu lagi di bahasan kajik berikutnya dadah thank you sudah mampir selamat menikmati